Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Kapanpun anak-anak sedang menyaksikan video ini Semoga anak-anak semuanya selalu dalam kondisi sehat dan afiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Kali ini bertemu lagi dengan Pak Danang Yang akan menuntun anak-anak dan dalam belajar bersama Tentang Matematika kelas 4 Dan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita pelajari Yaitu tentang mengubah berbagai pecahan Dan kali ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran Nah, dua materi yang akan kita belajar di saat ini Tentang pembulatan Setelah belajar Matematika tentang pembulatan Anak-anak diharapkan dapat membuatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung sesuai dengan aturan pembulatan Nah, sebelum kita belajar pembulatan Anak-anak harus memperhatikan nilai tempat bilangan Ini anak-anak jangan sampai lupa tentang ini Karena ini materi sudah kelas 2 sudah pernah disampaikan Sudah berkali-kali Di kelas 3 pun juga ada materi seperti ini Dan di kelas 4 pun saat ini kita juga membutuhkan nilai-nilai tempat ini Jadi, jangan sampai lupa kalau Ini ada contoh Bilangan 28.751 Itu satuannya adalah angka 1 Dan puluhannya ada angka 5 atau 50 700 itu adalah menempati nilai ratusan Dan yang menempati nilai ribuan adalah 8.000 Sedangkan yang menempati nilai puluh ribuan adalah 20.000 Ini jangan sampai anak-anak lupa akan nilai tempat bilangan Langsung saja kita masuk materi Pembulatan menuju satuan terdekat Ini yang pertama Jadi, nanti kita ada 4 Menuju satuan Menuju puluhan Menuju ratusan Dan menuju ribuan Yang pertama kita Pembulatan menuju satuan Semua angka di belakang koma Tidak ditulis Jika kita membulatkan kesatuan Jika angka pertama di belakang koma Kurang dari 5 Maka angka satuannya Tetap Jika angka pertama di belakang koma Lebih atau sama dengan 5 Maka angka satuannya ditambah 1 Contoh Bilangan 2 koma per 3 Jika dibulatkan Akan menjadi angka 2 Karena Angka 3 Di belakang koma tersebut Yang tertera di sini Ini adalah koma Ini adalah angka 3 Di belakang koma Kurang dari angka 5 Jika Ini Angka 5 Ataupun lebih dari 5 Jadi mulai 5 6, 7, 8, 9, sampai Sampai 9 Itu Nanti Angka nilai 2 ini Akan ditambah 1 Berubah menjadi 3 Nah Berhubung di sini Di belakang koma adalah nilai 3 Maka Pembulatan yang kita Lakukan adalah Pembulatan Angka yang tetap Yaitu Menjadi angka 2 Nah Begitu juga kita Melihat Di contoh yang kedua Bilangan 88,5 Jika dibulatkan Akan menjadi Angka 9 Kenapa? Karena Angka pertama Di belakang koma Itu Angka 5 Bisa anak-anak lihat di sini Artinya apa? Tadi Pak Danung sudah bilang Mulai Angka 5 6, 7, 8, sampai 9 Kita Akan Tambahkan 1 Nah Jadi Otomatis Kita Akan Jadikan Angka 8 Menjadi Angka 9 Nah Seperti itu ya Kita lanjut Contoh soal Pembulatan Menuju Satuan Terdekat Nah Di sini ada contoh Soal 7,8 Ditambah 3,3 Jika kita Bulatkan Hasilnya Kira-kira Berapa? Jawabannya 7,8 Jika dibulatkan Itu Menjadi 8 7-nya akan Bertambah 1 Kenapa? Karena Angka 8 Lebih Dari Angka 5 Nah Jadi Secara otomatis Kita akan Membulatkan Menjadi Angka 8 Kalau Angka 8 ini Kurang dari 5 Otomatis Di sini juga Tidak menjadi 8 Tetapi Menjadi Angka 7 Begitu Juga Dengan 3,3 Jika Dibulatkan Akan Menjadi Angka 3 Karena Angka 3 Di belakang Koma Tidak Melibih Angka 5 Jadi Langkah selanjutnya 8 Ditambah 3 Sama Dengan 11 Kenapa? Karena Itu adalah Pembulatan Yang Sesuai Aturan Atau Pembulatan Yang Benar Ada Contoh Soal Satu Lagi 6,5 Ditambah 2,2 6,5 Jika dibulatkan Akan menjadi Angka 7 6 Ditambah 1 Karena Di sini Nilai 5 Harus Bertambah 1 Berbeda Dengan 2,2 2,2 Jika Dibulatkan Akan menjadi Angka 2 Karena 2 Tidak Melebih Angka 5 Jadi Seperti ini Nanti Isinya 7 Ditambah 2 Sama Dengan 9 Selanjutnya Pembulatan Menuju Puluhan Terdekat Nomor 2 Semua Angka Satuan Ditulis 0 Ini Jika Pembulatan Menuju Puluhan Terdekat Jika Angka Satuan Lebih Dari 5 Maka Angka Puluhan Tetap Jika Angka Satuan Lebih Besar Atau Sama Dengan 5 Maka Puluhan Ditambah 1 Ini Contohnya Bilangan 48 Jika Dibulatkan Akan Menjadi Angka 50 Menjadi Puluhan Kalau Menjadi Puluhan Menjadi 10 20 30 40 Dan Seterusnya Karena Apa Angka 8 Nilai Satuan Ini Lebih Dari 5 Jadi Kita Bulatkan Ke 50 Kalau Di Bawah Angka 5 Jadi Kita Membulatkan Menjadi Angka 40 Contoh Satu lagi Bilangan 63 Jika Dibulatkan Akan Menjadi Angka 60 Karena Angka 3 Kurang Dari Angka 5 Seperti Itu Selanjutnya Ada Contoh Soal Pembulatan Menuju Puluhan Terdekat 57 Ditambah 43 57 Kita Bulatkan Menjadi 60 Sedangkan 43 Kita Bulatkan Menjadi 40 Hasilnya 100 Contoh Kedua 55 Kita Bulatkan Menjadi 50 Karena Oh Ini Ternyata Ada Kesalahan Karena 55 Jika Dikita Bulatkan Akan Menjadi Ini Seharusnya 60 Bukan 50 Dan 49 Jika Dibulatkan Menjadi 50 Disini Harusnya Hasilnya 10 Karena Disini Harusnya 60 Dan Dikurangi 50 Jadi Hasilnya 10 Selanjutnya Yang Ketiga Pembulatan Menuju Ratusan Terdekat Nah Khusus Untuk Pembulatan Menuju Ratusan Semua Angka Satuan Dan Puluhan Ditulis 0 Jika Angka Puluhan Kurang Dari 5 Maka Angka Ratusan Tetap Jika Angka Puluhan Lebih Dari Atau Sama Dengan 5 Maka Angka Ratusan Ditambah 1 Jadi Yang Harus Diberhatikan Pembulatan Menuju Ratusan Adalah Di Angka Puluhannya Nah Jika Angka Puluhannya Itu Lebih dari 5 Maka Kita Ratusannya Bertambah 1 Jika Angka Puluhannya Kurang dari Angka 5 Maka Kita Ratusannya Tetap Seperti itu Contoh Langsung Bilangan Bilangan 249 Dibulakan Menjadi Angka Berapa Menjadi Ratusan Yaitu 200 Karena 49 Itu Tidak Angka 4 Yang Menduduki Nilai Puluhan Tidak Lebih Dari Angka 5 Atau Sama Dengan 5 Jika Kemungkinan Itu Adalah Angka 50 Nah Maka Bilangan Ini Akan Menjadi 300 Tapi Ini Kita Bulatkan 200 Karena Nilai Puluhannya Itu Angka 4 Bilangan 562 Dibulatkan Menjadi 600 Karena 6 Lebih Dari 5 Ini Puluhannya Dan Ini Ratusannya Ditambah 1 Karena Puluhannya Disini Angka 6 Lebih Dari Angka 5 Selanjutnya Yang Keempat Contoh Soal Pembulatan Sebelum 4 Contoh Soal Pembulatan Menuju Ratusan Terdekat 437 Ditambah 332 Jika Dibulatkan Menjadi 400 Ditambah 300 Sama Dengan 700 Karena Apa Disini Nilai Puluhannya 3 Jadi 400 Menjadi Nilai Ratusan Ini Tetap Tidak Bertambah 1 Begitu Juga Disini Nilai 32 Atau Puluhannya 3 Kurang Dari 5 Maka Nilai Ratusan 3 Ini Tetap Juga Tidak Bertambah Jadi Hasilnya 300 Dan 400 Ditambah 300 Hasilnya 700 Contoh Yang kedua 777 Ditambah 111 Jadi Kita Lihat dulu Puluhan Disini Puluhannya Ada nilai 7 Dan nilai 7 Itu Lebih Dari Angka 5 Artinya Apa Nilai Ratusan Ini Kita Tambah 1 Maka Hasilnya Jika Dibulatkan Menjadi Antla 800 Begitu Juga Di Bilangan 111 Jika Dibulatkan Menjadi 100 Jadi Hasilnya 8 Ditambah 100 800 Ditambah 100 Sama Dengan 900 Next Yang keempat Pembulatan Menuju Ribuan Terdekat Nah Kalau Tadi Ratusan Sekarang Ribuan Apa Yang kita Harus Perhatikan Yang kita Harus Perhatikan Terutama Yaitu Nilai Ratusannya Apakah Itu Lebih Dari 5 Atau Kurang Dari 5 Semua Angka Ratusan Puluhan Dan Satuan Itu Ditulis Kosong Atau Nol Kalau di Matematika Bahasanya Nol Tidak Kosong Jadi Jika Angka Ratusan Kurang Dari 5 Maka Angka Ribuannya Tetap Jika Angka Ratusannya Lebih Atau Sama Dengan 5 Maka Ribuannya Ditambah 1 Langsung saja Kita ke contoh Bilangan Ribuan 1678 Jika Jika Dibulatkan Menjadi Bilangan Berapa Menjadi Bilangan 2000 Tentunya Karena Apa Nilai Ratusan Dia Adalah Angka 6 Nah Angka 6 Disini Adalah Lebih Dari Angka 5 Maka Ribuan Ini Kita Tambah 1 Menjadi 2000 Begitu Juga Dibilangan 1328 Jika Dibulatkan Akan Menjadi 1000 Dia akan Tetap Ribuannya Menjadi 1 Dan Ratusan Puluhan Satuan Dirubah Menjadi Angka 0 Karena Angka 3 Ratusannya Kurang Dari Angka 5 Seperti Itu Contoh Soal Pembulatan Menuju Ribuan Disini Ada 1578 Ditambah 3899 Kita Tidak Usah Melihat Ke Belakang Belakang Nilainya Banyak Sekali Angkanya Banyak Sekali Tapi Kita Harus Fokus Oh Ini Menuju Ribuan Berarti Kita Fokus Ke Angka Ratusannya Ratusannya Itu Lebih Dari 5 Atau Kurang Dari 5 Nah Yang Pertama 1500 Sudah Jelas 5 Jadi Angka 5 6 7 8 9 Itu Ditambah 1 Jika Angka 1 2 3 4 Sampai Berhenti Sampai 4 Itu Angkanya Yang Dibulatkan Tetap Jadi Hasilnya Disini Adalah 2000 Pembulatannya Karena Nilai Ratusannya Disini 5 Dan Disini Ratusannya 8 Jadi Dibulatkan Menjadi 4000 Jadi 2000 Ditambah 4000 Sama Dengan 6000 Selanjutnya Contoh Yang Kedua 4 321 Dibulatkan Menjadi 4000 4567 Dibulatkan Menjadi 5000 Jika Dijumlahkan Hasilnya 9000 Nah Tadi Kita Sudah Belajar Tentang Pembulatan Karena Materi Hari Ini Kita Ada Dua Pembulatan Dan Penaksiran Kita Langsung Lanjut Ke Penaksiran Sedikit Tentang Penaksiran Setelah Belajar Matematika Tentang Penaksiran Anak-anak Diharapkan Dapat Menaksirkan Bilangan-bilangan Dalam Operasi Hitung Sesuai Dengan Aturan Pembulatan Penaksiran Untuk Menaksirkan Hasil Operasi Hitung Biasanya Digunakan Pembulatan Terlebih Dahulu Ada Tiga Cara Menaksir Operasi Hitung Yaitu Yang Pertama Taksiran Atas Yang Kedua Taksiran Bawah Yang Ketiga Taksiran Terbaik Ada Tiga Disini Kita Kupas Satu Persatu Tentang Penaksiran Yang Pertama Taksiran Atas Dilakukan Dengan Membulatkan Ke Atas Bilangan-bilangan Dalam Operasi Hitung Contohnya 2,2 Dibulatkan Menjadi Tiga Karena Kita Harus Taksirkan Ke Atas Jika 2,8 Kita Bulatkan Menjadi 3 5,1 Pun Kita Bulatkan Menjadi 6 Kita Tambah 1 Semua Kita Tambah 1 Itu Yang Dinamakan Taksiran Atas Terus Untuk Taksiran Bawah Dilakukan Dengan Membulatkan Ke Bawah Semua Yang Ada Komanya Ataupun Puluhan Ataupun Ratusan Jika Kita Bulatkan Itu Membulatkan Ke Bawah Tetap Jika Angka 150 Dibulatkan Ke Ratusan Akan Menjadi 100 190 Pun Jika Dibulatkan Ke Taksiran Bawah Dia Akan Menjadi Angka 100 Karena Kita Akan Menaksirkan Ke Bawah Berbeda Lagi Dengan Taksiran Terbaik Taksiran Terbaik Dilakukan Dengan Cara Membulatkan Bilangan Bilangan Menurut Aturan Pembulatan Yaitu Dengan Memperhatikan Nilai Satuan Puluhan Ratusan Dan Seterusnya Ada Ribuan Ada Puluh Ribuan Jika Angka Kurang Dari Lima Maka Angka Pada Pembulatannya Tetap Dan Jika Angka Lebih Dari Lima Maka Angka Pada Pembulatan Ditambah Satu Ini Sistemnya Sama Persis Dengan Pembulatan Nah Peraksiran Terbaik Itu Sistemnya Sama Persis Dengan Pembulatan Kita langsung saja ke Contoh soal Penaksiran Jadi Disini ada Taksirkan 1,3 Ditambah 3,8 Kesatuan Nah Kita harus Memperhatikan Perintahnya Disuruh Kesatuan Atau Puluhan Atau Ratusan Kita harus Sangat Perhatikan Di Soal Seperti itu Taksiran Atas Nah Ini Jika Taksiran Atas Kita Membulatkan Ke Atas Yaitu Walaupun Dia 1,3 Kita Bulatkan Menjadi 2 Terus Disini Ada 3,8 Kita Taksiran Menjadi 4 Karena Taksiran Ke Atas Kita Tambah 1 Jadi 2 Tambah 4 Sama Dengan 6 Berbeda Dengan Taksiran Bawah Taksiran Bawah 1,3 Jika Taksiran Kebawah Akan Menjadi Angka 1 Walaupun 3,8 8 Lebih dari 5 Itu Tidak Ngaruh Yang Dinamakan Taksiran Kebawah Yaitu Tetap Dibulatkan Kebawah Tetap 3 Jadi 1 Tambah 3 Sama Dengan 4 Sedangkan Taksiran Terbaik Itu Sistemnya Sama Dengan Pengbulatan 1,3 Kita Perhatikan Di belakang Koma Oh 3 Jadi Angka 1 Dia Akan Tetap Tidak Ditambah 1 Karena Kurang Dari 5 Berbeda Dengan 3,8 8 Di belakang Koma Dia Lebih Dari Angka 5 Jadi Kita Bulatkan Menjadi 4 Jadi 1 Tambah 4 Sama Dengan 5 Nah Seperti Itulah Materi Penaksiran Yang Badan Yang Sampaikan Semoga Anak-anak Bisa Menerima Dengan Baik Semoga Bermanfaat Dan Anak-anak Bisa Melaksanakan Tugas-tugas Pun Tidak Kesulitan Jikapun Ada Kesulitan Badan Siap Untuk Menerima WA Ataupun Telepon Nanti Ditanyakan Di Waktu Yang Berbeda Sekian Dari Badan Badan Ucapkan Terima Kasih Sudah Menonton Videonya Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Videonya Sampai Sampai Jangan Sampai